bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du pertama-tama marilah kita puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di masjid al-khalil yang insyaallah balkah salawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam berdirinya saya disini saya akan membacakan kultum yang bertemakan inul fitri kaum muslimin dan kaum muslimah rohimakumullah tentu satu hal yang telah kita ketahui bersama bahwa khasannya hari raya adalah hari gembira dan kaum muslimin mempunyai dua hari raya dalam satu tahunnya yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha maka di hari tersebut selayaknya kaum muslimin bergembira akan tetapi ternyata kita jumpai diantara para ulama terdahulu ada yang malah bersedih di hari idul fitri gerangan apakah yang menyebabkan beliau bersedih di hari yang selayaknya dan pada umumnya kaum muslimin bersuka cita bahkan kita jumpai di sekeliling orang-orang yang tidak puasa dan tidak mengisi ramadhan dengan amal soleh pun ikut gembira pada hari raya idul fitri ada salah satu ulama nampak pada dirinya kalau dia bersedih dan itu pada hari idul fitri nampak raut mukanya sedih susah padahal orang-orang gembira dan tertawa maka ada seorang yang menegurnya dan menyapanya hari ini adalah hari idul fitri di hari idul fitri ini kita bergembira dan bersuka cita kenapa anda bersedih dia menjawab benar hari raya idul fitri adalah hari yang gembira hari bersuka cita demikianlah pada dasarnya akan tetapi aku adalah seorang hamba yang Tuhanku memerintahkan kepada aku supaya aku beramal untuknya namun saat ini aku tidak tahu apakah amal yang aku lakukan di bulan Ramadan itu adalah amal yang diterima olehnya ataukah tidak kaum muslimin dan kaum muslimah itu ternyata alasan yang melandasi salah satu ulama di masa silam yang malah bersedih di hari raya idul fitri ketika ditanyakan kepada beliau apa yang menyebabkan beliau bersedih beliau sampaikan bahwasannya beliau adalah seorang hamba yang punya Tuhan dan Tuhannya itu memerintahkannya untuk melakukan berbagai macam amalan di bulan Ramadan memerintahkannya untuk berkuasa dan amal yang lainnya setelah tugas tersebut dilaksanakan beliau tidak tahu secara pasti apakah amalannya diterima ataukah tidak karena belum ada kepastian itulah yang menyebabkan beliau tidak bisa menikmati dan tidak bisa mengisi harim tersebut dengan sukacita dan gembira ulama itu sedih karena tidak tahu bagaimanakah amal yang telah dikerjakannya selama Ramadan kemarin apakah menjadi amal yang diterima ataupun tidak maka nasihat atau perkataan satu ulama ini satu hal yang patut untuk kita renungkan kita tuntutkan untuk bergembira pada hari raya idul fitri jangan bersedih namun di satu sisi selayaknya satu hal yang juga kita perhatikan kita jalan terlalu larut dengan gembira ada satu hal yang lebih dipersebahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah itu akan memperberat amal kebajikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apakah dia akan menambahkan tabungan amal kita untuk menghadapinya atau tidak itu satu hal yang patut kita renungkan kita tidak terlalu gembira dengan datangnya idul fitri karena tidak terlalu gembira berlebihan ketika datangnya hari raya dan lupa dengan tugas pokok seorang hamba maka demikianlah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bahan relungan kurang lebihnya mohon maaf yang artinya lihatlah apa yang dia katakan dan janganlah engkau melihat orang yang mengatakan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati